Pak RT nya bilang kita tidak butuh daging kok jadi ngamuk ya Harusnya kan Pak RT gak boleh ngamuk dong Kalau Pak RT nya mungkin gak butuh daging karena udah mampu Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan itu kan butuh daging Pak RT Disini gak kekurangan daging gitu katanya Sapinya kita gak butuh katanya gitu ngomongnya guys Sapinya kalau gak diambil sampai jam 7 kita lepas sapinya katanya Kalau mau bantuin sini bayar sama saya 100 juta gitu Baru-baru ini media sosial dihebohkan dengan kabar-kabar yang kurang sedap dari Dewi Persik ini teman-teman Pasalnya dirinya ingin menyebeli hewan kurban yang dagingnya akan dibagi-bagikan kepada warga sekitar Nah teman-teman konon katanya Dewi Persik ini tuh ditolak kurbannya Sapinya ditolak Bahkan RT nya sendiri yang bilang kita tidak kekurangan daging Dan kita tidak butuh sapi Wow kok mimin baru denger ya teman-teman ya Ada RT yang seperti ini Tapi apakah ini ada kesalahpahaman atau ada masalah pribadi Nah teman-teman biar gak simpang siur Ini dia cerita selengkapnya dari Mami Dep Iya dong nanti takutnya Pak RT nya nyebar-nyebar fitnah yang gak-gak tentang saya Padahal ceritanya seperti itu gitu loh Jadi aku kan tinggal dilebak bulus Dilebak bulus ya Dilebak bulus di landak belakang rumah sakit maya pada Jadi aku tidak terterain alamat-alamat aku Aku sengaja karena memang aku tidak mau alamat rumah aku Itu aku kasih tau orang Jadi aku nyuruh Pak Ustadz disini Nyuruh Pak Ustadz disini untuk titip ya Pak Karena memang aku beli sapinya kan di berbes Ya kan Titip di masjid Lah udah kan Sapinya udah ditaruh disini Terus abis itu Titip ya Titip Titip sapinya disini Abis itu aku dari tim aku Dari teman-teman aku semuanya Tim dari sahabat-sahabat Ganjar Teman-teman aku semuanya Itu pada mau ngambil sapinya Terus tiba-tiba setelah ngambil sapinya itu Ngomong Pak RT nya sama beberapa warganya itu Ngomong sama security aku sama asisten aku Ngomongnya begini Kita gak butuh daging katanya Kita gak butuh daging Ambil aja sapinya Ini menurut versi dari asisten aku dan security aku ya Terus aku bilang loh kenapa kok marah Kita itu kita cuma minta list orang-orang Yang kan namanya hari raya kurban itu Memberikan daging kepada orang-orang yang tidak mampu ya Jadi kalau aku Keluarga aku tuh adatnya kalau misalkan potong sapi itu Kita gak makan sapinya Gak makan korban sapinya Jadi 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 kita itu ngasih sapi nih Ngasih sapi Ngasih sapi Untuk hari raya kurban Atau ngasih apa Kita itu tidak boleh makan Kalau di keluarga aku adatnya kayak gitu Nah Terus tiba-tiba Pak RT nya sama warganya Aku disini nih Gak semua ya Ada beberapa Ada beberapa orang Jadi pada galakin ART aku Sama galakin Sekuritinya aku ART aku pada dimarahin Sekuriti aku pada dimarahin Katanya kita Kita tidak butuh daging Kok gitu ya Kok kita gak butuh daging Karena kan Di sebelah itu kan ada bayarannya 750 sampai sejuta Nah temen-temen aku ini Bilang Daripada menyusahkan warga Lebak Bulus Mendingan kita bawa ke tempat kita Nanti kita list orang-orang yang gak mampu Ada beberapa orang Kita bagi ke mereka Ngomongnya begitu Kalau Pak RT nya mungkin gak butuh daging Karena udah mampu Tapi bagi orang-orang yang membutuhkan Itu kan butuh daging Pak RT Jadi Pak RT tuh gak boleh loh Marah-marah sama Sama ART saya Ataupun sama security saya Disini gak kekurangan daging Gitu katanya Sapinya kita gak butuh Katanya gitu ngomongnya guys Cocok banget ya guys RT saya disini tuh ya guys Loh justru kemarin Saya ada warga di Lebak Bulus Itu pada bilang sama saya begini Saya kan setiap tahun tuh Ada selain kurban Ada saya kasih kayak sembako Bilang gini Saya gak nyampe sembakonya Nuh kok bisa Pak Ustadz Ada beberapa yang gak nyampe Katanya sembakonya Makanya aku tidak Tidak percayakan lagi ke Pak RT Aku percayakan ke Pak Ustadz ceritanya Nah hari raya kurban kemarin itu Aku percayakan ke Polisi Cilandak Polisi Lebak Bulus Polisi Sindi Polisi Sini Waduh Pak RT gak boleh sombong gitu Pak RT itu kan memang Sudah punya duit mungkin mampu Tapi kan daging itu Buat orang yang gak mampu Bukan buat Pak RT Jutek banget ya Pak RT nya Belum ketemu sama Dewi Persik Kali ya Pak RT nya ini ya Pak RT Lebak Bulus Ini gue lagi live nih Ya gak boleh kayak begitu ya Pak Ganti aja tuh RT nya Kalau kayak begitu Harusnya itu ya Pak RT nya ini Terus udah gitu kan Kita itu temen-temen aku kan Anak-anak dari Pak Ganjar tuh Pada bilang gini Pak minta tolong ya Pak Boleh gak Pak Oh gini Sapinya kalau gak diambil Sampai jam 7 Kita lepas sapinya katanya Kalau mau bantuin sini Bayar sama saya 100 juta Gitu Lo ya apa sih Pak RT nya itu Lo ya apa sih Pak RT nya itu Lo ya apa sih Pak RT nengaku itu Karo PDW Gak boleh kayak gitu Pak Masih banyak orang-orang yang membutuhkan Warga-warga Bapak itu masih banyak yang membutuhkan Bapak aja Bapak aja waktu itu Sembaku gak nyampe ke orang-orang itu Gak boleh Pak Kayak gitu Pak Kasih tau tuh sama Pak RT Lebak bulus Belakang rumah sakit Maya Pada Masa Dewi Persik minta tolong Masalah sapi aja Katanya warganya gak butuh Katanya warganya Katanya warganya Katanya warganya Tidak Berses Tidak